Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, keperluan lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk arena ya dengan menggunakan setup-nya Big Papa, yaitu Plesy Ples Awakened Level 2 ya, tapi dia full attack ya, build-nya full attack ya, keepsake bintang 3 dan gear-nya 1 set peri, tapi attack persentase ya, attack persentase. Pokoknya di buff gear-nya juga sama ya, menggunakan attack bonus, terus kemudian triple attack ya, attack bonus sama triple attack semua. Oke, dan total attack-nya disini 2.453.705 dengan critical 36% ya, jadi fokus ke attack ya, dia kayaknya nggak butuh crit ya, nggak butuh crit karena mau fokus ke extra damage ya, semakin besar attack-nya, semakin besar juga extra damage yang dihasilkannya ya. Oke, dan kayaknya kita bakal coba ya masuk aja ke arena ya cuy, karena dia sudah limit pack pinta 5, terus kemudian purple 5 juga. Let's go! Kita coba ya, Plesy Plesnya Big Papa atau Jelius ya, atau Bang Brando ya. Oke, kita coba saja langsung disini ya, kita langsung pakai ini cuy, 5 kali dulu ya, soalnya ini harus dimainin 10 kali, biar dapat fragment ya, biar dapat fragment. Oke, dan kita bakal coba lawan dulu dari OTK Joe ya, OTK Joe disini BP-nya 101.000 ya, BP-nya 101.000, terus kemudian dia menggunakan si Saikos ya, dia sudah menggunakan Saikos, terus kemudian Phoenix Man ya, Phoenix Man, terus kemudian Atomic Samurai, Goketsu, Kabuto, dan juga si Geryu Gansop. Sedangkan light up yang digunakan oleh, oleh siapa nih? Oleh akunya Big Papa ya, oleh akunya Big Papa, dia menggunakan core-nya si Geryu Gansop, Peple 4, terus kemudian Atomic Samurai ya, Garo, Flesy Ples, ya Goketsu, Phoenix Man, dan juga Geryu Gansop ya, jadi Flesy Plesnya ditaruh di belakang, di satu kolomin bersama Goketsu ya. Disini yang bisa nge-breaklook-nya ada beberapa karakter cuy, ada Goketsu, terus kemudian ada Garo ya, ini mau percepat pertandingan di core-nya Geryu Gansop. Terus DPS-nya juga ada si Atomic, Goketsu, mantap banget cuy, finisernya Garo ya, terus kemudian support-nya Phoenix Man, dan buffer-nya Geryu Gansop. Oke, kita coba saja lawan OTK cuy, let's go, kita coba. Ini gue pengen tahu ya, berapa damage ya, damage yang dihasilkan oleh FF full attack cuy ya. Ini orang-orang pasti pakai FF-nya yang speed ya, sedangkan untuk Big Papa ini gunain full attack. Oh, dia nggak pakai FF ya, dia nggak pakai FF cuy. Dia nggak pakai FF, OTK Joe nggak pakai FF ya, tapi full ini ya, full HP atau full attack ya. Nice, kita hajar dulu disini cuy, dan ternyata kalah attack ya, atau kalah speed ya. Speed-nya menang OTK Joe ya, speed-nya menang OTK Joe. Oke, mudah-mudahan saja FF kita tidak terkena silent cuy. Mudah-mudahan saja tidak terkena silent. Oke, dan ini Phoenix Man ya, langsung mengeluarkan ultimate ya, dari buff-nya cruel ya, atau kartu takik. Dan yang diculiknya, hmm, apa cuy? Nyuliknya sih ini ya, si apa namanya? Si Kabuto ya, yang kena culiknya si Kabuto. Kenapa bukan Goketsu saja yang kena culik? Ya, kenapa bukan Goketsu saja yang diculik cuy? Oke, ini sudah apa-apa, biarkan saja. Kita lihat saja cuy. Di sini Kabuto sempat mengeluarkan ultra ultinya ya, sempat mengeluarkan ultra ultinya 10 juta, lumayan besar ya, dan ini juga Phoenix Man, kita lihat ya. Phoenix Man nyulik Phoenix Man. Oke, tapi duluan OTK ini ya, duluan akunya Big Papa Juhl cuy, yang nyulik ya, baru Phoenix Man-nya kena culik. Oke, nice. Dan ini dia ya, serangan dari si Giorgio, dari OTK Juhl. Kita lihat ya, apakah FF-nya terkena silent? Oke, nice. FF-nya masih selamat ya, belum kena silent. Aduh, jangan sampai ini dua kali cuy. Dia dua kali ya, follow up sama ultimate cuy. Nice, masih selamat cuy. Masih selamat ya, FF-nya kita tidak terkena silent cuy. FF-nya tidak terkena silent. Oke, lakukan penculikan dulu, ya kabutok diculik, dan saatnya FF kita melakukan ultimate cuy. Jetsugi, mantap jiwa. Damage yang hasilkannya 12 juta ya cuy. 12 juta. Oke, nice. Lumayan. Dan ekstrak-nya berapa itu tadi cuy? Ekstrak damage-nya gak kelihatan ya. Tolong kalau kalian yang kelihatan, tolong komen di bawah cuy. Berapa tadi ekstrak damage-nya ya. Total ekstrak damage-nya berapa tadi cuy. Oke, kita lihat ya. Untuk Psykos-nya OTK Juhl ini sisa 2 lagi ya. Untuk Lilin-nya sisa 2 cuy. Dan ini dia ya. Sudah saling menculik cuy. Phoenix Man kita diculik, tapi tidak apa-apa. Karena dia sudah melakukan tugasnya untuk menculik karakter musuh cuy ya. Sudah menyelesaikan tugasnya. Langsung disini ya, Psykos mengeluarkan ultimate lagi cuy. Ya, dari follow up yang dihasilkan oleh Lilin-nya ya. Lilin meledak, dia follow up. Lilin meledak, dia follow up ya. Mantap banget. Tapi katanya kalau nanti di jaman, siapa namanya? Tanktop Master cuy. Di jaman Tanktop Master ya. Lilin-nya itu gak bakal bisa meledak ya. Dan, otomatis ya, gak melakukan follow up ultimate ya cuy. Gak melakukan follow up ultimate untuk Yorin. Tapi gak apa-apa. Jangan terlalu memikirkan masa depan ya. Pikirkan masa sekarang yang ada di hadapan kita cuy ya. Masa depan mah nanti saja cuy. Karena ini bukan dunia nyata ya. Ini dunia game. Oke, let's go. Kita lihat, galak banget dari tadi cuy. Goyornya galak banget cuy. Mudah-mudahnya ya FF kita masih selamat. Dan ternyata FF kita sekarang kena boss ya. FF kita kena. Wow. Amazing cuy. FF kita kena silent nih cuy ya. Apakah kita bisa menangkan pertandingan ini cuy? Dengan keadaan flashback kita terkena silent ya. Flashback kita terkena silent. Sehingga dia tidak bisa melakukan ultimate cuy. Hanya basic attack doang. Oke. Hanya basic doang. Ayo Garo, berguna dong dikit. Lihat ini dia ya ultimate-nya. Terlebih dahulu cuy. Kita kasih dulu biar ada super burst ya. Biar ada super burst. Dan kita lihat ya. Phoenix man. Dia melakukan ultra ultimate. Lumayan ya. Demainya lumayan sadis ya. Lumayan sadis. Dan itu dia mikro de-bam. Gila cuy. 17. 17 juta. Lumayan ya. 17 juta pas 7. 17 juta. 17 juta ya kayaknya. Dan Garo langsung melakukan ultra ulti. Kita lihat damage-nya dia selanjutnya. 32 juta cuy. Galak tuh Garonya cuy. Si Rishan ini Garonya galak banget loh. Untuk akunya Bipapa. Gila. Oke. Mikubiru nao. Kita lihat. Yang ditendang adalah kedua pemain ini ya. Si Goketsu sama si Presi Presi. Yang ditendang oleh Goketsu. Harusnya otk aja ya. Ayo cuy. Kalau misalkan dari sekuat sih. Kita harusnya kalah ya. Kalau dari sekuat sih. Kita harusnya kalah cuy. Karena tidak menggunakan saikos. Ya. Tidak menggunakan saikos cuy. Tapi kita lihat ya. Meta lama lawan meta baru cuy. Dan di silent lagi. Mudah-mudahan. Si Goketsu kita aman. Atau Atomic kita aman. Oke. Dernyata Atomic aman ya. Atomic sama Garo aman cuy. Atomic sama Garo gak terkena silent. Jadi kita lumayan masih bisa mendapatkan damage ya. Masih bisa mendapatkan damage. Dan Garo Gansop kita diculik ya. Garo kita diculik. Aduh. Ngapain ke Phoenix men. Gitu-gitu-gitu. Sana aja Goketsu ambil. Nah gitu ya Miku Birnao. Oke ini cuma follow up doang. Ya karena damage-nya kecil. 3,7 ya. Damage-nya kecil. Dan langsung Miku Birnao. Wishi. Santai bos. Santai santai santai. Langsung di asura mode juga ya. Langsung di asura mode. Dihajar dong. 10 juta damage-nya diculik lagi ya. Tapi gak bakal bisa nilis 2 kali ya. Gak bakal bisa nilis 2 kali. Cukup sekali ya. Cukup sekali. Ini pertandingan kayaknya masih lama cuy. Pertandingan ini kayaknya masih lama nih. Belum beres-beres nih cuy. Nah gak tau nih. Kita bisa menang atau enggak nih. Kita bisa menang atau enggak. Oke cakep. Dan Psychos-nya lagi-lagi. Ulti lagi ya. Lagi-lagi. Ulti lagi. Gak berhenti-berhenti cuy. Gila. Dan buset udah 3 kali. Parah sih ini cuy. Cruel sama burst ya. Semua sekarang kena ya. 5 karakter kita semuanya terkena silent ya cuy. 5 karakter kita semuanya terkena silent. Apakah kita bakal kalah ya. Kita lihat saja sampai akhir cuy. Apakah kita bakal kalah ya cuy. Sama si Psychos. Gila cuy. Ini Psychos-nya kayaknya udah Ultra Ulti anjir. Psychos-nya sih udah Ultra Ulti ya. Jadi galak cuy. Psychos-nya galak cuy. Udah Ultra Ulti ya. Oke. Dan ini dia ya. Basic attack. Langsung kemudian follow up ultimate ya. Ya lihat. Sunbat slash. Mamam nih boss. 16 juta. Mantap sekali. Follow up. Mamam mati lho. Yes. Gila garok. Balik lagi dong. Balik lagi dong gara-gara Phoenix man. Sadis sadis sadis. Yang satu nge-silent. Yang satu menghidupkan karakter yang mati. Anjir. Oke. Yang dia juga sama. Basic attack. Kemudian ultimate follow up ya. 26 juta. Lebih besar damagenya. Atomic Big Papa ya. Lebih besar damage Atomic Big Papa. Oke. Masih belum ada yang mati cuy. Ini kayaknya duluan Phoenix man mati deh ini. Kayaknya ya. Duluan Phoenix man mati. Phoenix man siapa yang mati duluan. Anjir yang kalah. Kayaknya sih seperti itu ya. Oke. Kita lihat. Apa yang diculik. Hmm. Mantap ya. Yang diculik sekarang adalah si Kabuto ya. Kabutonya diculik dan langsung ditendang dengan Miku Bruna yuk. Mantap. 15 juta. Ini mah. Gak bakal keluar. Anjir gak bakal keluar dua ronde ini mah cuy. Lama serusan ini mah. Oke. Nanti kita skip aja ya kayaknya pertandingnya cuy. Kita skip saja. Oke. Kita skip cuy. Kita skip ini. Gue gak tau yang menang siapa cuy. Gue gak tau yang menang siapa ya. Kita lihat saja dulu. Menang atau kalah ya. Menang atau kalah. Modal FF full attack. Dan ternyata masih menang cuy. GG WP sih akunya. Kampret. Kampret. Oke. Dan kita coba selesaikan saja ya. Kita selesaikan dulu cuy. Kita sampai 10 kali ya. Kita sampai 10 kali. Ini lawan ranking. Lawan ranking yang kedua ya. Lawan rank kedua. OTK advance ya. OTK advance ya. Kita lihat. Menang atau kalah. Kita skip aja langsung. Karena lama pertandingannya cuy. Ya. Harusnya sih. Gila cuy ini membantai. Kalau misalkan menang lagi. Membantai gyoro-gyoro semua cuy. Gyoro-gyoro pada dibantai-bantaiin ya. Garoknya ternyata cuy. Yang MPP ya. Ini menang atau kalah nih cuy. Kita lihat aja ya. Menang atau kalah. Kalah cuy. Lawan OTK advance. Kalah ya. Kita coba lagi cuy. Kita coba lagi ya. Lawan ini kalah. Kok lawan BP yang kecil kalah ya. Oke. Nice. Ntar dulu. Kita coba dulu. Pindah posisinya ya. Kita coba pindah posisinya seperti ini. Kita let's go. Kita coba lawan lagi. Kalah cuy lawan OTK advance ya. Ntar dulu. Dimana posisinya yang benar. Oke. Oh. Silentnya cuy. Silentnya ya. Berarti atomiknya harus dipojokan ya. Atomic dipojokan. Atomic dipojokan. Sudah paling benar ya. Atomic disini cuy. Atomic dipojokan. Di tengah-tengah. Pulau Jawa. Oh mungkin kena culik Phoenix Man ya. Kena culik Phoenix Man cuy. Ini apes juga sih ini. Kena setu nih cuy. Berarti harus dipindahin. Geryugansop. Sudah paling benar di pojok sana ya. Di nomor satu. Geryugansop cuy. Di nomor satu. Geryugansop cuy. Atomic pindah kesini ya. Oke. Menang. Betul. Menang cuy. Gila ini hoki-hoki-an ya. Hoki-hoki-an. Oke. Nice ya. Oke lah teman-teman. Jadi mungkin untuk videonya. Gue cuma bisa cukupan sampai disini. Thanks for watching. And see you next video. Ciao. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.